Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan tahun kemarin hakikatnya orang itu adalah orang yang sudah merugi Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin Lebih buruk dari hari kemarin Maka orang itu sebenarnya orang yang celaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 karunia kepada kita bahwa kita detik ini saat ini masih dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada baiknya kita merenungkan sebuah firman Allah dalam surah Yasin ayat 68 yang sering kita baca orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah hakikatnya adalah orang itu dikembalikan kepada hasil kejadiannya jamaat sholat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam momentum pergantian tahun kita tinggalkan tahun 2023 23 miladya atau masih hari ini kita menapai tahun baru 2024 miladya ayat yang disampaikan tadi patut untuk menjadi renungan kita kita saat ini yang masih hidup kita ditambah umur kita oleh Allah pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah asal kejadian kita sebagaimana ditekaskan oleh Allah Allah umur kita maka secara perlahan perlahan kita akan dikembalikan kepada asal kejadian kita maka asal kejadian kita ketika kita lahir di bumi Allah ini dalam keadaan lemah kita tidak berdaya tidak mempunyai kemampuan seluruh keperluan kita kebutuhan kita perlu bantuan orang lain apakah itu bidan apakah itu orang tua kita atau orang-orang dekat kita selesai kita mengalami kondisi dimana kita ketika kita lahir itu lemah sesuai dengan perkembangan usia kita berangsur-angsur kita diberi oleh Allah potensi lewat sikiran kita lewat hati kita lewat raga kita berangsur-angsur pada saatnya kita menjadi orang yang kuat ketika kita sudah dewasa kita sampai kepada usia dimana kita sudah matang kalau kita mengambil perjalanan Rasulullah usia matang kita adalah ketika usia 40 tahun oleh kenanya pada usia itu Rasulullah diangkat sebagai nabi diangkat sebagai Rasulullah saat itu raga kita sangat kuat pikiran kita sangat bisa diberdayakan apakah ini akan berlanjut tidak pada saatnya kita akan kembali lemah lagi secara perlahan tapi pasti kita akan kembali kepada kondisi semula lemah lagi saat itu kita membutuhkan pertolongan orang lain berjalan di papah kadang di gendong mata kita sudah tidak bisa melihat seperti sedia kala sudah mulai rabun pendengaran kita berkurang raga kita mulai memerlukan bantuan orang lain untuk melangkah untuk makan seperti kembali semula harus ditulang oleh orang lain itulah kita dan ini yang harus kita sadari maka Allah mengingatkan kepada kita bahaya ayyuhal ladhina aman utta qullaha wal tanzhur nafsun ma koddam di wahaya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah setiap orang hendaklah melihat apa yang sudah dilakukan pada masa-masa yang silam ketika masih kuat ketika masih sehat apa yang sudah kita lakukan untuk apa untuk masa depan kita li got jama'a salat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini memerintahkan kepada kita untuk muha sabah untuk introspeksi ketika kita sadar bahwa pada saatnya kita akan menjadi orang yang lemah ketika kita sadar bahwa pada saatnya nanti kita akan memasuki episode kehidupan kita di alam berikutnya yakni alam kubur alam akhirat apakah selama ini umur kita sudah kita manfaatkan sedemikian rupa untuk siap-siap menghadapi kondisi yang akan kita alami pada hari esok jama'a salat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah dewa mangkana yaumuhu khairun min amsi fa hua robin wa mangkana yaumuhu mitla amsi fa hua khasir wa mangkana yaumuhu syarrun min amsi fa hua robin daun ini sangat manis untuk kita renungkan di dalam menapai tahun baru sebagai muhasabah siapa yang hari ini siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin maka orang itu adalah orang yang beruntung siapa orang yang hari ini tahun ini sama saja dengan hari kemarin dengan tahun kemarin hakikatnya orang itu adalah orang yang sudah merugi karena menjalani hidup tanpa adanya peningkatan barang barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin barang siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin maka orang itu sebenarnya orang yang celaka kita tidak ingin melewati pergantian tahun yang sudah kita lewati dan kita menapai tahun baru menjadi orang yang celaka kita tidak ingin merugi tapi kita ingin menjadi orang yang beruntung kita ingin menjadi orang yang khusnul khotimah itu yang kita harapkan maka lewat mimbar ini khotib mengajak kepada diri kita disadari atau tidak kita akan mengalami suatu kondisi dimana kita tidak akan seperti ini lagi pada saatnya kita akan lemah dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya kata Nabi Yadba'ul Mayita Salasu ada tiga hal yang akan mengirini kita ketika kita sudah sampai pada saatnya habis kontrak kita hidup di dunia apa saja yang pertama ahlu keluarga kita akan mengantarkan kita pada saatnya nanti kekuburan kita begitu juga sebagian dari harta kita dan yang ketiga adalah amat kita maka yang dua itu pulang semua keluarga pulang harta tidak dibawa bahkan harta berpotensi untuk menimbulkan fitnah karena di dalam doa mengantarkan mayid doa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita tinggalkan kadang-kadang memberikan potensi fitnah diantara keluarga kita dan itu tidak akan kita bawa yang kita bawa hanya satu yang akan menyelamatkan kita itu yang akan menyertai kita jamaah yang dimuliakan Allah oleh karenanya mari sisa-sisa hidup ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mencari bekal memasuki kehidupan kita dalam episode kehidupan berikutnya yakni di alam barzat dan pada akhirnya kita sampai kepada terminal kita dalam akhir kehidupan yakni kehidupan di akhir mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mampu untuk mengamalkan amalan-amalan yang patut untuk kita bawa menghadap kehadirannya nanti aduh billahi minashaytan al-hajim wal-asri innal insana lafih husrin illa illalladzina amanu amil salihati watawasuh bilhaq watawasuh bisod barukallahu ya walakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa ayyakum bimafihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum dilawatahu innahu wal-ghafur rahim alhamdulillahi al-hazim amarna bil-itihadi wal-itisami bi-habdillahi al-maktin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la al-malik al-hak al-mubin wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq al-wadil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya'ibadallah usikum wa iya yabitaq wa Allah wa'alamu anna allaha amarakum bi-amrim bada'afihi binapsi wa zanna bi-malaikati ilmus sabbihati bi-kudsi faqwala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malai katahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal adina aman sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad kama sallaita wa sallam tawabarot ala sayyidina ibrahim wa ala alih sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Allahumma bardu anil khulafai rasyidin sayyidina abi bakrib wa umaru uthmana wa ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi wa tabi tabi warhamna ma'ahum mirahmatika ya arham arrohim Allahumma gafir al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya imidhum wal-amwad innaka sami unqoribu mujibu da'awad ya kawadiyal hajad wa ya kafir muhiman birahmatika ya arham arrohim Allahumma salimna wal-muslimin wa'afina wal-muslimin Allahumma nasuril islama wal-muslimina wal-mujahidina fi ghaza falestin wa dammir a'da aka a'da ad-din minal yahud wal israeli birahmatika ya arham arrohim rabbana adina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa kina adab an-nar ibadallah innallah ya'amru bil-adli wal-ihsan wa ita idhil kurba wa yanha'ani al-fahsyai wal-munkari wal-bagi ya'idhukum la'alakum tadakkarun waladzikrullahi ajallu wa'adhum wa'akbar al-fahsyai 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 Terima kasih.